Hai Oke pemerintah YouTube eh kita akan tes longreng ya longreng longrengan longreng ala saya eh baterai lithium-ion 2600 Autentic 4s dikuat 5 inci sejauh apa dia dan kelemahannya ini made in by saya made in made in by Dewi seberapa hebatnya dia dan apa kelebihan dan kekurangannya merekitan saya yang mau ngelihat waktu pembuatannya klik langsung di link sebelah kanan sudut layar Anda membuat baterai 4s 1p ya ini baterai 4s 1p yuk langsung aja kita ke lapangan yuk yuk but it's too late now I remember you and me and how careless we all day and all night would stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were okay we were all right staying awake till the sunrise we were in love couldn't stop us like a good drug never run we hook up in my car driving so far play your guitar you'd show me your war let down our guards think with our hearts stare at the stars we were never apart drinking too young way too much fun out in the sun open when it's gone took you to prom dance to our song dance all night long till the lights come on but it's too late now I remember you and me and how careless we all day and all night long till the lights come on but it's too late now I remember you and me and how careless we all day and all night long till the lights come on After the light cloud is he all day and me and all night long till the lights came on oke disini saya agak kurang percaya diri untuk penerbangan yang pertama dengan baterai yang sama kameranya kurang mengenagadah ke atas ya artinya kurang condong ke atas jadi saya landing sebentar dan take off lagi ayat nah ini baru take off lagi jadi baterai itu lithium-ion itu keunggulannya itu nyawanya panjang nah tapi tidak bisa di punch-punch atau throttle mendadak ya karena mungkin yang saya pakai ini ampernya karena tidak tinggi ya Oh enggak salah nih ampernya cuma 15 ampere atau berapa ya atau 30 ampere ya jadi kalau kader C nya mungkin itu setara dengan 60 C lah ya itu itu aja karena yang saya pelajari juga belum tahu kalau kadar ampere sama C itu apakah sama gitu jadi kalau C tinggi kalau di fans fans begitu voltasi enggak langsung ngedrop kalau ini di fans keras gitu voltasnya langsung ngedrop tapi kalau misalnya tadi udah turun di tiga volt dan kita diamin lagi lithium-ion ini dia naik lagi gitu tapi enggak penuh ya lagi di 3,8 naik lagi 3,7 begitu enggak lagi 3,6 terus saya take off lagi dan saya take off saya terbang lagi dan menerbangkan sampai satu koma sekian kilo ini dan barulah main sebentar baru landing jadi itu keunggulannya lithium-ion ini namanya panjang dan satu lagi titik volt terendahnya discaknya itu sampai 2,9 sedangkan livo lipo ataupun di lithium-ion high polymer itu itu titik terendah harus di harus landing di 3,20 kalau di bawah itu 3,15 atau 3,10 sering-sering itu akan menyebabkan baterai swat ya jangan salah itu lithium-ion ini bisa mampu sampai 2,9 bahkan di 2,8 pun masih masih aman lah tapi jangan dibiasakan dan jadi kalau untuk like time lebih lama memang itu ini berjago tapi kalau untuk freestyle akrobat enggak saya anjurkan demikian jadi untuk sebagai komper dari lithium-ion da lipo ke lihavet dan inilah segala kekurangan dan kelebihannya ya sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax